Indonesia rupanya pernah membentuk tim atau badan khusus untuk proses keterlibatan pengembangan nuklir tanah air Tujuannya adalah untuk ikut serta dalam proses perdamaian dunia Dan Maluku pun menyumbangkan putra terbaiknya di sana Siapakah sosok tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas tentang beberapa fakta tentang G.A. Siwa Besi Namun sebelum lanjut klik subscribe dulu ya Buat dorang yang belum subscribe agar ketom bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku Nama lengkapnya adalah Gerrit Agustinus Siwa Besi Atau lebih dikenal dengan nama Profesor Dr. G.A. Siwa Besi Masa paling awal dari lelaki kelahiran ulat Sapa Ruah 19 Agustus 1914 ini cukup membuat kita sebagai generasi muda saat ini harusnya banyak bersyukur dengan apa yang kita miliki Dalam proses menempuh pendidikannya selama berada di Pulau Sapa Ruah Ia harus berjalan cukup jauh untuk sampai ke sekolahnya G.A. Siwa Besi atau lebih akrab di Sapa Gerrit ini merupakan bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Enoh Siwa Besi dan Nace Manuhutu yang berasal dari Haria Gerrit kecil telah melalui perjuangan panjang dan berat saat mengejar cita-cita pendidikannya Terlebih ketika sang ayah telah pergi menghadap sang ilahi untuk selamanya Gerrit kemudian mendapatkan ayah baru dari perkawinan baru ibunya dari seorang pria dari kota Amun yang berprofesi sebagai guru Dari sanalah ia makin mendapatkan kualitas pendidikan yang baik berkat bapak barunya ini Bapak barunya itu bernama Yaakob Lewol yang bertugas di larike, tawiri, dan lateri Singkat cerita berdasarkan keunggulan Gerrit kecil dalam bidang akademik Akhirnya beliau berkesempatan untuk bersekolah di Nia, Surabaya Nia sendiri merupakan sekolah Belanda yakni Netherlands Indies Artsen School Sekolah ini banyak didatangi orang-orang terpelajar dari berbagai daerah di Nusantara kala itu Selama berada di sekolah Nias ini, Gerrit kembali bisa mempertahankan keunggulannya dalam bidang akademik Sampai-sampai ia digelari oleh para sahabat sekolahnya dengan julukan Upuleru Yang mana berarti sang penyelamat atau sang pelindung Dari sanalah ke piawayan lelaki ini mulai mendapatkan tempat bagi para pegiat berjuangan Serta pendidikan kala itu Pada masa Belanda berada di Nusantara Iani dimana Gerrit Siwabesi hidup Orang-orang pribumi alias inlander Sangat sulit mendapatkan pengakuan dalam bidang apapun Bagi Belanda, inlander tidak lebih dari orang bodoh yang hanya layak menjadi budak Hal itu dibuat terbalik oleh Dr. G.A. Siwabesi Meski belum benar-benar lulus dari sekolah Nias milik Belanda Di Surabaya tersebut, ia telah dipekerjakan Siwabesi mendapat tugas istimewa di pusat pengeboran perusahaan minyak Belanda Atau BPM di Cepu, Jawa Tengah Di sana, Siwabesi bahkan dipekerjakan sebagai seorang dokter penuh Dengan fasilitas yang sangat memadai Hal itu membuat beberapa orang Belanda sangat jengkel dan tidak suka Dikarenakan dipimpin oleh seorang inlander berkulit hitam dan berambut keriting Namun berkat Dr. Smith dan beberapa tokoh petinggi Belanda lain kala itu Siwabesi mendapatkan pengakuan serta penghormatan yang sangat layak Mereka menyampaikan ke semua orang Belanda yang menolak Siwabesi Dengan mengatakan bahwa Siwabesi merupakan seorang dokter lulusan Nias sekolah Belanda Gelarnya diakui pemerintah India Belanda Dan beliau mampu dan kompeten dalam bidangnya Setelah saat itulah, Siwabesi mendapatkan penghargaan dan penghormatan Yang benar-benar penuh dan layak berkat kepintarannya itu Penugasan Siwabesi sendiri di tempat tersebut Dikarenakan pada saat yang sama, Belanda tengah kewalahan menangkis ekspansi pasukan tentara Nippon Dari kekaisaran Jepang Pada bulan Maret di tahun 1942, tentara Jepang memasuki Indonesia sehingga timbul kekacauan Semua orang Eropa dan para dokter yang berdinas di BPM Cepu harus mengungsi ke Surabaya Di kota itu Siwabesi bertemu dengan dokter Sucahyo Kawan lamanya di Nias yang memegang kedudukan penting di bagian radiologi dan bagian paru-paru rumah sakit Simpang Perjumpaan inilah yang kemudian menghantarkan lelaki beramut keriting ini Menjadi seorang ahli hebat dalam bidang radiologi dan nuklir Mulai dari masa perjuangan sampai dengan masa kemerdekaan datang Peran lelaki Sapa Rua yang satu ini tidak hanya sampai di situ saja Dalam bidang akademik di dunia kampus, pasca kemerdekaan pun Ia banyak mengambil peran dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia kala itu Pendirian Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam atau FPIA Universitas Indonesia menjadi saksi peran dari Nyong Maluku yang satu ini Dalam dunia pendidikan dalam negeri Berkat prakarsa dirinya dan beberapa tokoh hebat lain kala itu Akhirnya secara resmi pada bulan Desember di tahun 1960 Melalui surat keputusan tanggal 21 Desember di tahun 1960 Dari Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Tentang pendirian Fakultas Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam Di lingkungan Universitas Indonesia Jakarta Dan Gerrit Agustinus Siwabesi ditunjuk sebagai dekan pertama dari fakultas yang dimaksud G.A. Siwabesi memang lelaki luar biasa Ia tidak hanya menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam bidang industri pengembangan atom dan radiologi tanah air saja Siapa sangka ia pernah menjawab sebagai Menteri Kesehatan dari tahun 1966 sampai tahun 1978 Dan telah banyak program-program kesehatan yang penting bagi rakyat Indonesia Mulai dari keluarga berencana, kehadiran yayasan kanker, puskesmas, hingga asuransi kesehatan yang merupakan cikal bakal asuransi kesehatan nasional atau yang kita kenal sekarang BPJS Kesehatan Siwabesi pun tercatat dalam sejarah tanah air kita sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia terlama Pada tahun 1966, Presiden Soekarno menunjuk Siwabesi sebagai Menteri Kesehatan Namun, kinerjanya di posisi tersebut tetap berlangsung hingga tahun 1978 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto Sejak kecil dan belia, ia telah dikenal memiliki kemampuan yang baik dalam bidang akademik Hal itu membuatnya sangat menonjol di sekolah-sekolah tempat yang pernah disinggahinya Manakala sang ayah, yakni Eno Siwabesi, harus meninggalkan mereka semua karena dipanggil sang maha kuasa Siwabesi kecil tak berputus asa dan terus mengejar keinginannya untuk terus sekolah bersama saudara-saudaranya Terlebih ketika sang ibu, yakni Bunda Nace Manuhutu, kembali menikahi seorang guru Yang memungkinkan Siwabesi bersama adik-adiknya masih bisa terus mendapatkan pendidikan Seluruh pendidikan paling awal Siwabesi, ia lakoni di Maluku Siwabesi kecil lulus di tahun 1931, lalu kemudian melanjutkan di sekolah kedokteran Nias di Surabaya Awalnya, dia lebih tertarik dengan ilmu fisika, hanya saja jurusan tersebut saat itu belum ada Pada tahun 1941, Siwabesi lulus ujian calon dokter Saat kuliah, ia ingin mengembangkan pengetahuan medis di bidang fisika Namun, ia juga memiliki minat tinggi di bidang psikiatri Ia juga kembali menekuni bidang radiologi, manakala dipercayakan untuk diberikan kepadanya Meskipun dirinya tidak begitu berminat pada hal tersebut Tak tanggung-tanggung, ia pernah menjadi kepala bagian radiologi rumah sakit Simpang Hingga akhir di bulan November di tahun 1945 Dan berkat ketekunan dari Bung Gerrit Siwabesi ini Maka ia sempat mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah di Inggris Bahkan ia diberikan kesempatan selama di Inggris Untuk berkunjung di pusat radiologi dan kedokteran nuklir dari negaranya Ratu Elisabeth tersebut Maka pasca pendidikan di Inggris, lalu kembali ke tanah air Siwabesi langsung diangkat menjadi direktur di bidang tenaga atom nasional atau BATAN Sebab saat itu pasca serangan bom atom di Jepang Mendorong negara-negara maju untuk mengembangkan senjata tersebut Pemerintah Indonesia pun tak mau ketinggalan Karena khawatir akan efek negatif bagi kesehatan yang muncul dari debu radiologi aktif Siwabesi juga melanjutkan karyanya dengan mendirikan lembaga radiologi Departemen Kesehatan Republik Indonesia Dan di saat yang sama pula Siwabesi diangkat sebagai kepala bagian radiologi pada rumah sakit pusat RSCM Memegang tugas sebagai guru besar UI dan konsultan rumah sakit pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Ia membina para dokter di bidang radiologi dengan mendirikan sekolah asisten rongsen Melatih para dokter penyakit paru-paru hingga mengatur kegiatan klinis di berbagai rumah sakit Penobatan dirinya sebagai Bapak Atom Indonesia tidak terlepas dari sebuah proses perjalanan yang panjang yang telah dipaparkan barusan tadi Setelah kemerdekaan Republik Indonesia Siwabesi makin giat lagi Dalam kegiatan organisasi kebangsaan Dan pada tahun-tahun inilah Ia dipertemukan dengan banyak tokoh petinggi nasional Bisa dikatakan orang yang turut berperan aktif Dalam perjalanan Siwabesi menuju London di Inggris Untuk belajar tentang dasar-dasar radiologi dan atom nuklir adalah dokter Leimena Leimena lah yang memberikan rekomendasi untuk Siwabesi agar mendapatkan beasiswa di London Penunjukan itu bukan semata-mata soal karena mereka satu suku Akan tetapi kemampuan secara individu dan profesionalitas seorang Siwabesi sangat layak mendapatkan hal tersebut Hal itu terjadi pada tahun 1949 Dr. Leimena, Menteri Kesehatan Republik Indonesia saat itu Merekomendasikan agar Siwabesi melanjutkan pendidikan untuk studi lanjutan di Universitas London Termasuk studi trip ke pusat radiologi dan pusat kedokteran nuklir di berbagai kota di Inggris Dan hal-hal pokok yang dipelajari mencakup radiologi, radioterapi, dan pengetahuan dasar di bidang atom Siwabesi memang luar biasa Kemampuannya dalam bidang kedokteran membuatnya menonjol lagi di sekolah London tersebut Bahkan ia diangkat menjadi asisten dosen dan dibebaskan dari semua tugas Yang paling kerennya lagi, ia justru malah sampai dipercayakan untuk memegang sebuah bangsa di rumah sakit Hammer Smith di London Tidak sampai di situ saja, ia bahkan diberikan asisten untuk membantunya menyelesaikan pekerjaan administrasi Sungguh suatu prestasi yang sangat luar biasa bagi seorang Asia para satu Sekembalinya dari London, Siwabesi langsung dipercayai memegang berbagai tugas penting Di antaranya, Guru Besar Luar Biasa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Konsultan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Sugoto Direktur Rumah Sakit ST Karolos, Jakarta Manakala pada tahun 1952, Amerika Serikat berhasil meledakkan bom hidrogen pertama Berkode AF Mike di Atoll Eniwetok di Kepulauan Marsal Samudera Pasifik Yang manahal tersebut merupakan bagian dari rangkaian percobaan bom nuklir Yang sudah dimilai sejak tahun 1948 Presiden Soekarno pun segera menunjuk lembaga radiologi Departemen Kesehatan yang dipimpin oleh Siwabesi Untuk mengatasi masalah ini Dikarenakan Soekarno khawatir akan dampaknya kelak bagi Indonesia sendiri Maka pada tahun 1954 Dibentuklah Panitia Penyelidikan Radioaktif dan Tenaga Atom Yang diketuai oleh Siwabesi Dengan para anggotanya yang terdiri dari elemen-elemen Angkatan Darat Angkatan Udara, Badan Meteorologi UI Universitas Gajah Mada Institut Teknologi Bandung atau ITB Dan RSPAD Gatot Subroto Dan di tahun yang sama pula itu Juga Siwabesi membentuk Lembaga Tenaga Atom Yang berada di bawah Sekretariat Negara Dan Siwabesi sebagai direkturnya Di tahun 1962 Presiden Soekarno meresmikan berdirinya Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN Berada langsung di bawah Presiden dan Siwabesi sebagai direktur jeneral BATAN yang pertama Pada tahun 1965 Ia diangkat sebagai Menteri Badan Tenaga Atom Nasional Banyak penghargaan yang telah nyong kebangan Maluku dan tanah air yang satu ini Baik dari dalam ataupun dari luar negeri Termasuk dua bintang Mahaputra Penghargaan kepada Siwabesi antara lain yang bisa kami sebutkan adalah Pada Agustus di tahun 1987 Namanya diabadikan untuk reaktor serbaguna GA Siwabesi Di Puspitek Serpong Yang diresmikan Presiden Soeharto Pada bulan November di tahun 1993 Menerima lencana Satria Bakti Husada kelas 1 Sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pada Juni 2010 Namanya diabadikan untuk Jalan Utama Kampus Universitas Indonesia Yaitu Jalan GA Siwabesi Pada November di tahun 2011 Namanya diabadikan untuk Audiotrium di Kementerian Kesehatan di Jakarta Selatan Yaitu Audiotrium Profesor Dr. GA Siwabesi Pada Juli di tahun 2012 Peresmian Monumen Profesor Dr. GA Siwabesi Sebagai pencetus dan pendiri asuransi kesehatan Yang berkembang menjadi program jaminan kesehatan nasional Di kantor pusat PT Akses TBK Jakarta Sekaligus dilakukan pemberian nama gedung Profesor Dr. GA Siwabesi Dan ruang memorabilia di kantor pusat PT Akses TBK Pada 5 November di tahun 2012 Pemberian nama GA Siwabesi Award Dari BATAN Yang diberikan setiap tahunnya Kepada tokoh Indonesia Yang memajukan usaha pemanfaatan atom dan nuklir di Indonesia Pada 6 Desember di tahun 2013 Mendapat anugerah Nayaka Adikarya Dari BATAN sebagai Dirjen BATAN pertama Itulah sedikit pembahasan tentang beberapa fakta Tentang GA Siwabesi Lebih dan kurangnya betam mohon maaf ya Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk katong semua tentunya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maluku satu darah Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!